Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman di video kali ini Coba kita update saham Adaro ya Saya bagi teman-teman yang belum sempat Pegang saham Adaro ya Ataukah yang sudah hold Dan sudah profit Apakah ini saat yang tepat untuk Kita take profit Ataukah nunggu sampai di puncak dulu Atau ini apa Ada kemungkinan Saham Adaro terkoreksi dulu baru kita Nambah muatan atau masuk Saham Adaro ini Memang salah satu saham sektor bentuk para Yang sangat prospek ya teman-teman Karena disamping capital gainnya Lumayan kemudian juga Devidannya juga Stabil ya Dan kalau kita Lihat harga sahamnya itu Beberapa waktu ini Naik terus teman-teman Walaupun sempat terkoreksi Kemudian dia naik Nah sekarang sudah sampai Tahap 3600 ya Sudah di atas 3500 Nah ini biasanya Banyak yang optimis ya Bahwa saham Adaro ini Bisa lanjut naik ya Tapi nanti kita coba lihat ya teman-teman Kalau dari sisi BBV memang masih murah ya Sama Adaro itu Masih 0,95 Per juga 4 Jadi kalau kita Lihat ini Lebih BBV nya Satu aja Masih bisa naik Sekitar 5 persenan ya Nah kalau kita Lihat Turnover nya kemarin 347 miliar ya Jadi lumayan Liquid Kalau kita lihat hari Dari harga Satu minggu ini Rentangnya antara 3400 3490an ya Sampai 3650 Nah kalau Satu bulan ini Sudah naik Cukup tinggi ya Tiga bulan Juga naik tinggi Enam bulan Ini juga naik tinggi Ini Naiknya hampir 1300 Poin ya teman-teman Besar banget ya Satu tahun Juga naik tinggi Nah Tiga tahun Naik turun Teman-teman ya Makanya Apakah ini Adaro ini Mau dinaikkan Sampai 4000 Ya kita lihat aja Tapi kalau Sudah naik 4000 Ya nanti mungkin Akan koreksi Apa ini Akan terkoreksi dulu Baru naik lagi Ini Grafiknya mirip-mirip Tahun 2022 Teman-teman ya 2022 Itu adaro naik tinggi Ya Naik tinggi Dari 1200 Sampai 3600 Dalam waktu Mungkin sekitar Satu tahun ya Kemudian koreksi Abas koreksi Naik lagi tinggi Sampai 4140 Nah setelah itu Koreksi terus Dari sampai 2023 Itu koreksi Terus sampai Bulan Juli Itu ya Di harga 2180 An 5 tahun Ya Masih naik Kita lihat Analitiknya Adaro ini Teman-teman Hijo semua ya Ini kalau teman-teman Pegang adaro ini Satu tahun Profit 51% Ya Potensi Profitnya ya Ini kalau kita Jual sahamnya Tapi kalau tidak dijual ya Kita minimal dapat Dividend Dividendnya pun cukup besar ya Kalau Tiga tahun 172% Lima tahun 176 Ini Ijo Semuanya Kita lihat Key statistiknya Triwulan 1 Turun Triwulan 2 Naik ya Jadi Kalau dilihat IPS nya Diperkirakan Prediksinya itu Hampir sama Dengan tahun 2023 Ini dibandingkan Dengan Saham sektor Batu Barah Yang lain Adaro Masih cukup Stabil Teman-teman ya Ya PT PA itu Turun Banyak ya IPS nya Ini turun Banyak PT PA ITMG Turun Juga Ini TMG Turun Apalagi UNTR UNTR Juga Turun PSSR Coba PSSR Juga Turun Ya Triwulan Pertama Turun Triwulan Kedua Naik Ya mirip-mirip Berarti Mirip PSSR Ini teman-teman Ini totalnya Naik Nah Kalau kita lihat Dividendnya Daru Ini teman-teman Ini dari 2018 Sampai 2023 Full ada 2023 Itu 2024 Dibagikan Dividend final 209 209 Di Desember 2023 Itu Interim 199 Jadi Totalnya 409 Jadi Kalau Mengacu Disini Kalau Dividendnya Sama 409 Itu Berarti Berapa Persen 36 10 Sekitar 11 Persen Yang Dibandingkan Dengan Harga Yang Sekarang Tapi Kalau Dibandingkan Dengan Harga Satu Tahun Yang Lalu 23 40 Ini Besar 11 Persen Jadi Cukup Besar Tarun Kita Lihat Target Harganya Tarun Kemarin BTPA Juga Naik Tinggi Nah Ini Target Harga Daru Uh Masih Naik Tinggi Ya Teman Mungkin Di 38 50 Ya Dalam Waktu Dekat Atau Sampai 4000 Ya Tapi Tidak Tau Ini Tercapainya Sampai Kapan Ya Kita Lihat Kondisi Juga Kalau Global Batubara Naik Bisa Sampai Segini Sebelum Koreksi Ya Teman Teman Karena Kita Lihat Histories Ini Naik Tinggi Banget Ya 3850 Ya Masih Di Wah Bagus Stokastik Mungkin Yang Sudah Mulai Jenuh Jual Ya Jenuh Beli Iya Stokastik Mulai Jenuh Tapi Masih Ada Potensi Naik Lagi Ya Teknik Nya Sudah Terlampaui Semua Ya Nah Ini RSI Stokastik Strong Sell Tapi Masih Dinya By Foren Wah Foren Masuk Terus Kalau Lihat Indikasi Ini Sebenarnya Sepertinya Adaro Mau Naik Terus Tapi Tapi Tidak Tau Naiknya Sampai Kapan Kita Cek Rekomendasi Oh Ini Coba Rekomendasinya Coba Tata Lampaui 3.900 Sampai 4.000 Kalau Di Sini Dari Pintrako Konfirmasi Bullish Universal Teresal Target 3.700 Sampai 3750 Nanti Target Pertama Sudah Tersapai Tapi Ingat Kalau Nanti Misalnya Apa Koreksi Teman Teman Bisa Masuk Kalau Hari Kemarin Koreksi Dulu Terendah Dimana 3570 Terendah Kemarin Terendah 3570 Tertinggi 3650 Kemudian Terendah 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 3610 Jadi Kalau Teman-teman Mau Hold Sama Daro Dengan Konsep Paling Tidak 5 Tahun Atau 10 Tahun Dengan Konsep Menabung Saham Saham Adaro Ini Sangat Cocok Cuma Mau Masuk Di Harga Berapa Kalau Teman-teman Ragu Masuk Bertahap Tapi Kalau Misalnya Teman-teman Sudah Pokoknya Hold Aja Paling Nanti Kalau Koreksi Beli Lagi Misalnya Ada Dana Beli Lagi Atau Kita Tunggu Dividen Ini Kan Biasanya Desember Ada Dividen Ini Kan Sudah September Atau November Desember 3 Bulan Dividen Ini Isunya Positif Kemungkinan Dia akan Naik Kita Cek Harga Batubara Coba Turun Rupiah 15500 Tapi Harga Batubaranya Turun Bisa Jadi Nanti Koreksi Dulu Sebelum Lanjut Naik Kita Lihat Harga Mingguan Ini Kan Juga Naik 3570 Kemudian Koreksi Sampai 3500 Kalau Koreksi 3500 Lumayan Ini Bisa Masuk Dulu Ya Oke Itu Dulu Teman-teman Untuk Review Samadaru Benar-benar Bermanfaat Tetap Gunakan Data Dan Fakta Dalam Berinvestasi Jangan Tercepat Di Saham Gorengan Jangan Pakai Marjin Apalagi Pakai Hutang Untuk Investasi Saham Lebih Baik Teman-teman Pakai Uang Dingin Kalau Tidak Punya Modal Besar Menabung Menabung Cukup Perhatikan Lotnya Saja Incer Saja Satu Saham Dulu Sampai Target Tercapai Saham 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 10 lot 30 lot 100 lot Sampai Harganya tercapai Tidak usah Pusing-pusing Bikirin Harganya Yang naik Turun Fokus Di situ Dulu Sampai Tercapai Nanti Kalau Sudah Tercapai Mau Invest Saham Apalagi Misalnya BRI Atau Saham BCA Atau Saham Tambang Yang lain Tapi Yang Bagus Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh